Passion aku, akhirnya aku ketemu setelah 32 tahun. Setelah aku merasa, aku tuh bingung, aku tuh sukanya apa. Tapi ada pepatah yang aku suka banget. Ketika kamu tahu ada banyak pilihan di sekeliling kamu, kamu pilih yang terbaik. Tapi ketika kamu merasa nggak tahu atau nggak punya pilihan, maka yang sedang kamu jalankan itu, jalankan sebaik-baiknya. Jadi mungkin itu kali ya, apapun yang sedang kita jalankan saat ini, lakukan yang terbaik, nanti juga tiba-tiba nggak tahu ada kebaikan atau peluang apa yang bisa kita lakukan. Jadi kita juga tanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang sudah kita mulai. Mulai, gitu ya. Halo semuanya, kembali lagi di channel Women's Face. Guys, ya kali ini ketemu lagi sama aku, kenalin teman-teman. Aku Suci di sini. Dan hari ini kita kedatangan lagi salah seorang leaderful woman. Yang pastinya juga kisahnya, dari kisahnya kita mudah-mudahan dapat belajar banyak ya, sebagai sesama perempuan. Dan ya buat nggak memperpanjang waktu lagi, dia udah ada di samping aku. Ya kenalin semuanya Mbak Mesti, Aryo Tejo. Halo semuanya, halo Mbak Suci. Seneng banget akhirnya ketemu lagi. Iya, ini the first time kita ketemu langsung ya Mbak, sejak pandemi. Iya, seneng banget. Gimana Mbak Mesti, kayak sekarang tuh lagi seru-serunya banget, ngebangun sebuah startup baru ya. Iya, betul. Tadi kita banyak ngobrol-ngobrol soal gimana akhirnya Mbak Mesti juga disitu leadershipnya main banget gitu ya Mbak ya. Akhirnya ngeliat banyak banget orang. Terlalu belajar banyak banget dari Mbak Suci nih, nggak yang teraguan tentunya. Oke, oke Mbak Mesti ya. Thank you banget, udah nyempetin buat ngobrol-ngobrol ya Mbak. Di tengah, ya tadi mungkin lagi olahraga bareng keluarga juga gitu ya. Jadi tetap ada waktu buat keluarga nih ya Mbak ya. Harus, harus. Betul, udah nyempetin waktu buat ngobrol-ngobrol bareng kita disini. Kita disini memang ngobrol-ngobrol seputar dunianya perempuan nih Mbak ya. Penting banget sih. Penting banget, karena ya kita kalau sesama perempuan, siapa lagi yang menguatkan kalau bukan kita-kita lagi gitu ya Mbak ya. Yang aku percaya perempuan itu sentria keluarga. Pasti di sini ibu-ibu juga ngerasa nih, kalau ibu-ibunya stres, pasti satu keluarga di rumah juga pangas gitu. Jadi penting banget untuk perempuan-perempuan ini ya suka nggak suka memang harus menjadi leader ya Mbak. Oke oke, nah itu nih temen-temen ya, ini kayaknya menarik banget nih Mbak Nami. Nah sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi, gimana kalau kita main seru-seruan dulu? Main jam satu. Nah, apakah itu? Aduh ini sebenarnya mainannya lagi hits di TikTok ya. Mainan this or that. Jadi di sini kita akan nanya dua poin yang, waduh susah deh kayaknya Mbak Mesti nanti gue jawab ya. Dek-dekan kok ini nggak gaji briefing? Nggak, nggak, nggak Mbak. Jadi di sini intinya Mbak Mesti nanti jawab cepat aja. Oke. Pertanyaan-pertanyaan ini gitu ya Mbak ya. Oke, yang pertama karena kita lagi olahraga nih Mbak ya. Pilih jogging atau yoga? Jogging. Yes. Pilih sarapan roti atau sarapan bubur? Bubur. Oke, buburnya diaduk sama nggak diaduk? Diaduk, main roti diaduk. Aku nggak diaduk ya. Oke, pilih film atau buku? Buku. Pencinta buku banget ya. Oke, pilih warna nude atau red? Nude. Nude. Oke, pilih ke mall atau ke taman? Ke mall. Ke mall. Pilih klinik atau kantor? Klinik. Ke klinik, oke. Yang paling susah yang mana Mbak Mesti jawabnya? Ke mall atau ke taman? Kayaknya. Kenapa suka ke mall Mbak? Aku suka makan enak sih, suka makan. Oh, suka makan. Jadi di mall banyak pilihan. Jadi suka cari pilih makan. Oke, favorit makanan ini apa Mbak? Mbak Mesti. Apa ya, Mbak Tagor? Kok tiba-tiba pikirnya Mbak Tagor ya? Karena lagi di sini. Oke. Kalau di kehidupan kita sehari-hari gitu ya, mungkin pilihan-pilihan yang ada ya tentunya mungkin ya pilihan tadi tuh pasti ada gitu ya Mbak yang lebih ringan mungkin ya gitu kan. Cuman bisa jadi di ketengah kehidupan kita apalagi Mbak Mesti sekarang ya dengan berbagai peran yang dijalani juga pernah mengalami banyaknya pilihan-pilihan gitu ya Mbak ya. Betul banget Mbak Suci. Betul banget Mbak Suci. Kayak gitu ya Mbak ya. Sudah cukup jarang. Sudah cukup jarang gitu. Nah, itu gimana sih caranya Mbak Mesti gitu ya dengan berbagai pilihan-pilihan yang ada kayak gitu ya. Itu gimana tuh Mbak perasaannya menjalani banyak banget ya pilihan-pilihan yang mungkin akhirnya tuh ada gitu di kehidupannya Mbak Mesti. Iya, jadi kalau aku sendiri kembali lagi bagaimana kita mengengali diri kita sih apa yang kita suka, apa yang paling penting untuk kita gitu. Bagiku yang paling penting adalah kebermanfaatan, itu nomor satu ya. Jadi aku selalu prinsipnya apapun yang aku lakukan, sekecil apapun itu, aku tanya balik ke diriku, ini ada manfaatnya nggak sih untuk aku atau untuk orang terdekat? Kalau ada, biasanya aku lakukan. Tapi yang terpenting bagi aku, yang aku percaya banget, keluarga itu memiliki efek yang sangat penting untuk seorang perempuan. Support system penting banget untuk seorang perempuan. Mungkin aku dilihat perannya banyak, tapi tentu itu nggak terlepas dari dukungan suami aku yang tetap mau megang anak-anak, mau main sama anak-anak, mandiin anak-anak. Misalnya aku lagi sekarang agak di sini misalnya, atau memang ada nenek-kakenya gitu. Jadi memang karena agaknya support system itu, dan keluarga menurutku tetap nomor satu. Jadi selama aku masih merasa, oh bisa nih aku manage keluarga, berarti selanjutnya prioritasnya apa? Jadi kembali lagi ke prioritas, dan prioritasku saat ini setelah keluarga adalah tentang anak sih. Kenapa? Karena aku merasa memang passion aku, akhirnya aku ketemu tuh setelah 32 tahun. Setelah aku merasa, aku tuh bingung, aku tuh sukanya apa. Tapi ada pepatah yang aku suka banget. Ketika kamu tahu ada banyak pilihan di sekitar lilin kamu, kamu pilih yang terbaik. Tapi ketika kamu merasa nggak tahu atau nggak punya pilihan, maka yang sedang kamu jalanin itu jalanin sebaik-baiknya. Nah makanya waktu itu yaudah aku sekolah dokter, nggak tahu gimana apa, yaudah kelarin aja sebaik-baiknya. Nanti nggak disangka-sangka, eh ada peluang ini, eh ada peluang itu. Hingga akhirnya aku tentang anak, dimana aku merasa parenting itu passion aku. Kenapa? Karena anak itu, apa yang terjadi di kita di masa kecil, itu akan mengalihkan kita, mengarahkan kita di saat kita dewasa. Apa yang terjadi di saat dewasa nggak terlepas dari yang terjadi waktu kita kecil gitu. Segala kepercayaan diri atau ketidakpercayaan diri malah, kemudian dengan nilai-nilai hidup yang lain, mungkin semua itu dibangun di masa kecil. Jadi aku pikir, apa ya yang aku bisa kontribusikan misalnya supaya Indonesia lebih baik gitu. Oh, sumber gaya manusianya harus jauh lebih baik, human capital Indonesia aja di Asia Tenggara itu dibawa rata-rata gitu. Berarti kan kalau kita pingin SDM Indonesia lebih baik, ya anak-anaknya harus diasuh dan dididik dengan lebih baik. Nah sayangnya di Indonesia itu ada 80 juta anak, Mbak Suci. 80 juta anak? Iya, 80 juta, tapi dokter anaknya cuma 4 ribu. Jadi bayangin dokter anaknya tuh udah kecapean, udah sibuk sama pasien yang sakitnya parah-parah. Sehingga yang mendampingi anak untuk, eh belajarnya apa nih, mainnya apa nih, sehatnya gimana jaga mereka tetap sehat, bukan ngobatin saat sakit, kayaknya masih kurang gigali di situ. Nah makanya aku pingin banget bagaimana bisa mendampingi orang tua mengasuh anaknya supaya tumbuh sehat dan bahagia. Karena dulu sebagai orang tua, aku aja yang calon dokter anak waktu itu merasa bingung, panik. Eh gimana nih, biasanya ketemu pasien tuh sakitnya parah-parah, tapi untuk yang nyusuin gimana tuh nggak tahu gitu. Akhirnya yaudah di situ pasienku kayaknya aku rasa aku lebih suka untuk bagaimana menjangkau banyak anak gitu di satu waktu. Jadi ya itu prioritasku lebih tinggi dibandingkan jadi dokter anak, kemudian jadi musisi, atau misalnya di entertainment tadi kalau kata Mbak Suci. Oke, jadi di situ tuh kembali lagi pada yang tadi ya Mbak ya, Mbak Mesti ngeliat itu ada sebuah value kebermanfaatan yang pengen dicapai. Jadi ini semua sebetulnya tuh ini beberapa jalan nih gitu ya, terus akhirnya Mbak Mesti menemukan, ya tadi ya menemukan, oh ini nih yang kayaknya aku bisa kontributnya tuh lebih nih di sini gitu ya. Gimana cara Mbak Mesti waktu itu tahu kalau, oh ini nih, ini nih gitu ya. Sehingga Mbak Mesti tuh bener-bener, ya tadi tuh berbinar-binar banget gitu Mbak, pas cerita tentang anak. Karena aku ngerasa gak semua orang punya ketertarikan di situ, misalnya aku lihat kayak teman-teman ku yang dokter anak, mereka lebih tertarik ke penyakit. Kemudian akhirnya menjadi lebih spesifik lagi, misalnya dokter anak ngurusin infeksi kayak gitu. Tapi kalau pola pikir aku, aku tuh lebih tertarik gimana ya supaya anak-anak ini sehat terus gitu, jangan sampai sakit dulu. Dan gimana dengan langkahku yang dikit misalnya di satu jam gitu, aku bisa mengedukasi lebih dari seribu orang, dua ribu orang. Kalau aku prakteknya ya seharian, paling aku ketemu pasien maksimal tuh 20 Mbak Suci gitu kan. Jadi dengan jumlah dokter dan anak Indonesia yang tadi gak sebangging gitu ya. Nah, kenapa aku merasain ini pasien ku? Itu simply karena aku ketika ngejalanin tuh ngerasa itu tadi bersemangat, terus sangat hidup dan kayak kebayang banget, oh abis ini mau ngerjain ini, mau ngerjain itu. Dan kayak gak kerasa capeknya gitu. Walaupun sebenarnya ini juga menjadi challenge, karena akhirnya kadang balance-nya kan keganggu. Karena aku terlalu suka banget yang aku kerjain, jadi kadang misalnya keluarga aku ngerti aku terlalu sibuk. Jadi malah tantangannya sekarang bagaimana aku gak terlalu ter-absorb di kerjaan aku, tetapi tetap bisa nih ngebalance sesuai tadi prioriti aku. Oke, ini menarik nih Mbak Mesti ya. Tadi juga untuk ngejalanin itu, itu kita juga butuh yang namanya support. Sistem, betul. Dan itu lahir dari yang orang terdekatnya Mbak Mesti ya gitu ya. How do you manage buat komunikasinya mungkin Mbak gitu kan akhirnya tuh emang itu tuh jadinya ya ideali tuh jadi kesampaian gitu ya. Buat bener-bener men-support gitu. Betul. Ini menurut aku ya sebagai perempuan tuh penting banget bahwa perempuan jangan sampai salah pilih pasangan sih. Menurut aku itu yang paling penting, salah satu yang paling penting. Kita penting sekali untuk memiliki pasangan yang memang namanya partner ya, rekan dalam membangun keluarga, termasuk membangun diri kita gitu. Dan aku ngerasa dengan adanya pasangan yang support dan sama-sama kita mau tumbuh lebih baik lagi, jadi lebih mudah dan sama-sama mau komunikasi. Jadi kuncinya sebenarnya keterbukaan komunikasi itu sih Mbak Suci. Jadi ketika kita bisa komunikasikan, oh kayaknya aku pinginnya seperti ini deh, oh dari aku misalnya pasangannya merasanya oke boleh seperti itu, mungkin nanti aku bisa bantu di sini. Jadi emang back to back saling bantunya tuh sangat penting. Jadi buat perempuan yang belum menikah penting banget memastikan apakah calon suaminya itu satu mau berkembang sama-sama sebagai individu yang lebih baik, dua komunikasinya jalan, ketiga saling mendukung itu penting banget. Oke, penting banget ya. Jadi ya mulai dari memilih di awal. Iya, jangan sampai salah pilih. Jangan sampai salah pilih. Berarti sekarang Alhamdulillah nggak salah pilih. Insya Allah ya Mbak Amin. Oke oke, Mbak Mesti kan maksudnya di sini untuk kita bisa seperti itu gitu ya Mbak, ya gitu ya menurut Mbak Mesti itu apakah sebagai perempuan gitu ya tadi ya gimana bisa kita jadi tahu gitu kan apa yang sebenarnya menjadi prioritas kita. Kemudian tadi agar kita bisa menemukan juga seseorang yang akhirnya mungkin ya tadi juga bisa mate sama kita gitu ya. Tadi kan Mbak Mesti juga bilang ya itu juga mesti harus kita kenal sama diri kita. Menurut Mbak Mesti itu sepenting apa sih gitu ya bagi seorang perempuan itu untuk dia bisa mengenali itu semua gitu ya dan apa sih Mbak gitu ya menurut Mbak Mesti itu faktor-faktor yang bisa menunjang kita untuk kita bisa semakin mengenali. Kayak tadi Mbak Mesti kan langsung tahu gitu ya kalau aku tuh pengen kebermanfaatan ya akhirnya tuh mencoba mencari berbagai, mencoba path berbagai path dan akhirnya menemukan yang mungkin lebih signifikan gitu ya. Nah gimana tuh Mbak kalau menurut Mbak Mesti? Kalau menurut aku pasti di saat perjalanan hidup ini juga agak merasa bingung juga sih Mbak Suci kayak ini tepat nggak ya yang aku jalankan gitu. Misalnya nih ya kan waktu aku sekolah dokter tiba-tiba aku jadi model misalnya jadi sama warga gitu kan. Pasti ada juga kan yang ngomong kayak ngapain sih jadi dokter-dokter aja nggak usah model-modelan gitu kayak orang tuh ngeliatnya nggak respect lagi ada yang kayak gitu kasarnya gitu. Atau misalnya ada orang lain yang kamu kan hidupnya udah enak misalnya ngapain sih susah-susah jadi dokter udah santai-santai aja itu juga ada. Jadi apapun yang kita lakukan sebenarnya pasti akan ada aja yang nggak setuju dan menilainya lain. Tapi kembali lagi ketika kita merasa oke prinsipnya selalu melakukan yang terbaik. Dan ketika kita menjalankan melakukan yang terbaik oke aku mau melakukan ini karena ada manfaatnya ABC gitu. Ketika kita yakin udah kok ini aku udah lakukan yang terbaik gitu. Jadi apapun yang terjadi di sekelilingnya ya nggak bingung lagi firm gitu. Begitu juga dengan jodoh oke punya pasangan oke aku melakukan yang terbaik. Tetapi ketika pasangan itu tidak memperlakukan kita dengan baik kita nggak bingung. Karena aku udah baik kok pasanganku kenapa seperti itu. Berarti mungkin sepertinya bukan yang terbaik buat aku gitu. Jadi kembali lagi dengan kita berbuat yang terbaik dan tahu tujuannya apa nanti jadi jelas gitu. Oke jadi ya berbuat yang terbaik versi kita itu yang kita bisa lakukan. Karena itu kontrolnya mungkin ada di kita juga gitu. Betul yang paling tahu diri kita itu tuh kita juga sendiri sebenarnya apa yang tahu kapasitas kita sampai di mana gitu. Jadi ketika kita jujur kita melakukan ini sebenarnya suka nggak sih kadang-kadang mungkin nggak suka. Tapi memang kondisi itu nggak ada pilihan lagi gitu. Oh yaudah aku coba deh yang terbaik aku bisa lakukan saat ini. Misalnya kayak waktu aku sekolah dokter S1 sebenarnya itu kan harapan dari orangtuaku sebenarnya kan impiannya gitu. Walaupun ya sejalan sama aku aku mencari apapun yang bisa bermanfaat untuk orang dan jadi dokter. Menurutku waktu itu jelas banget gitu kan ketemu pasien menolong orang. Tapi ternyata di perjalanan aku sekolah dokter tuh aku cukup struggling gitu. Karena aku tuh nggak suka biologi kayak ngafal tuh aku nggak suka. Aku lebih suka tuh yang logic, yang matematik gitu secara konsep. Nah itu tuh aku lumayan susah lah gitu. Tapi aku nggak ada pilihan aku udah sekolah gitu. Menurut dan pesan papaku apapun yang kamu mulai kamu selesaikan dulu dengan baik. Setelah itu kok kamu punya akan ada banyak pilihan gitu. Jadi waktu itu yaudah aku selesaikan dengan sebaik-baik mungkin. Mungkin definisi baik aku bega sama yang lain gitu. Misalnya menurut yang lain mereka harus kumelaut. Kalau aku oke kayaknya aku struggling banget disini aku yang penting lulus aja dulu deh gitu. Jadi yaudah sebaik aku. Habis itu eh ternyata perjalanan aku jadi dokter Giflores tuh membuka mata aku. Bega lagi. Oh ternyata banyak opportunity yang bisa dijalankin. Jadi mungkin itu kali ya apapun yang sedang kita jalankan saat ini. Lakukan yang terbaik. Nanti juga tiba-tiba nggak tahu ada kebaikan atau peluang apa yang bisa kita lakukan. Oke ya Mbak. Jadi ya maksudnya disitulah nanti peluang itu bisa kita lihat ketika kita benar-benar udah melakukan itu dengan yang terbaik. Gitu ya Mbak Mesti. Wah ini menarik banget nih Mbak. Jadi tadi quotes yang dari ayah itu tadi juga ini ya. Apa yang dimulai. Itu kamu selesai ikan gitu ya. Kan kita yang memutuskan untuk memulai itu ibaratnya sebenarnya. Oh iya iya. Jadi kita juga tanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang sudah kita mulai gitu ya. Tadi tuh juga ngenak banget tuh Mbak ya. Mudah-mudahan teman-teman tadi juga banyak banget quotes-quotes ya. Akhirnya bisa nempel banget gitu ya. Mulai dari jangan salah pilih gitu ya Mbak terus terakhir. Juga yang dari papah kan gimana apa yang sudah kamu mulai ya berarti kamu selesaikan. Karena kan untuk memulai itu pilihan kita. Itu menunjukkan bahwa apakah kita jiwa yang komitmen atau enggak terhadap sesuatu bertanggung jawab atau enggak. Luar biasa nih. Nah ngomong-ngomong soal itu kan dari papah tadi tanemin sesuatu ya dari orang tua tuh nanemin sesuatu buat Mbak Mesti gitu ya. Kalau ke anak sendiri gitu ya ada enggak Mbak Mesti tuh value-value apa gitu yang mesti galen sama galandaru tuh punya gitu yang ditanemin sama ibunya. Iya yang pasti kayak paragonians juga nih yang pertama kan ketuhanan biar kita bingung ya gitu. Kebetulan aku juga lumayan jernih untuk ketuhanan itu lumayan bingung. Kenapa? Karena aku kan latar belakangnya muslim tapi aku sekolah tujuh tahun tuh katolik gitu. Jadi kadang masih banyak yang aku pertanyakan jadi secara fondasional aku rasa anakku harus memiliki fondasi yang lebih kuat gitu daripada aku. Makanya sudah mulai kayak ada kelas ngaji tuh dari umur 2 tahun, 3 tahun tuh udah mulai belajar. Nah yang kedua aku pingin anakku menjadi diri mereka sendiri sih terlepas dari ekspektasi orang tuanya. Aku pingin mereka melakukan sesuatu tuh atas motivasi dari dalam diri mereka sih. Seperti apa yang aku lakukan sekarang di tentang anak. Karena bener aku suka bukan karena oh orang tuaku pingin aku begini gitu. Aku pingin anakku dari kecil tuh udah seperti itu. Karena ketika kita menjalankan sesuatu dengan motivasi dari dalam diri itu semangatnya tuh selalu ada dan kita tahu. Kenapa ya aku ngejalanin ini gitu. Dimana itu aku lumayan struggle dulu tuh aku merasa eh kalau aku kayak gini orang lain ngeliatnya gimana ya. Gak apa-apa gak ya dan itu lumayan melelahkan sih menurut aku. Dan jadi bingung jadi butuh perjalanan yang cukup panjang untuk akhirnya aku tahu aku sukanya apa. Nah aku pingin anakku dari awal tuh udah tahu emang mereka melakukan itu karena untuk mereka sendiri gitu. Dan aku paparkan dengan banyak hal. Karena usia dini itu waktunya untuk menyerap banyak hal, melihat banyak hal. Jadi gak cuma misalnya aku suka basket, oh main basket terus enggak. Tapi dia harus lihat oh ada loh banyak aktivitas lain. Karena di aktivitas lain misalnya di kelas mengaji ketemu teman-teman yang grup mengaji bega karakternya. Nanti ketemu misalnya di sekolah banyak yang bega agama, oh bega. Jadi aku pingin nunjukin ke mereka ada banyak keberagaman di dunia ini. Dan ya semua tuh harus saling berempati dan toleransi. Itu penting sih buat aku. Empati dan toleransi. Jadi tumbuh menjadi diri sendiri itu penting yang Mbak Messi coba bangun ya Mbak ya. Betul. Anak-anak itu sendiri gitu. Nah ini ngobrolin soal anak kadang ketika Mbak Messi sekarang menjadi seorang. Boleh kita bilang kan Mbak Messi juga memimpin ya saat ini ya. Memimpin sebuah organisasi yang disitu juga banyak timnya gitu ya Mbak. Bagi Mbak Messi sendiri tuh apa tuh Mbak Makna menjadi seorang? Atau makna leadership sendiri buat Mbak Messi apa Mbak? Ya setelah aku pikir-pikir gitu ya kan ini pertama kali banget aku memimpin sebuah organisasi dan dalam waktu satu tahun aja pertumbuhannya tahun lalu baru bersembilan sekarang bertujuh puluh gitu. Jadi aku cukup merasa kesulitan sih karena aku gak punya latar belakang di dunia korporate. Biasanya di ujung tombak yang cuma one on one sama pasien gitu. Mungkin yang paling penting adalah humility ya. Kayak kerenggahan hati untuk menerima feedback gitu. Jadi aku tuh sering nganya ke family, fragilan employee sendiri tentang anak kayak apa yang perlu aku perbaiki. Atau misalnya kayak employee survey kan anonim ya. Jadi lebih kalau aku tanya langsung aman Mbak, aman gak apa-apa gak apa-apa. Tiba-tiba baca employee survey. Oh kalau Mbak Messi panik yang lain tuh juga ngerasa paniknya kayak gitu. Oh jadi aku belajar, oh jadi aku tuh kalau panik tuh bikin yang lain panik ya. Jadi aku harus belajar lebih kompos misalnya. Atau iya pingin dong lebih diapresiasi per individu. Karena misalnya dulu tuh aku bukan tipe yang suka apresiasi per orang gitu. Karena aku merasa kalau aku apresiasi per orang, takutnya yang gak tersebut padahal mereka juga punya kontribusi. Jadi segi, aku mikirnya padahal sampai ke situ. Tapi oh ternyata mereka butuh ya. Oke aku cari cara gimana aku tetap bisa membuat mereka merasa terapresiasi. Jadi dari situ aku belajar, oh kalau aku cemas mereka cemas. Nah ini juga berlaku di rumah. Kalau aku cemas, anak-anakku tuh gak bisa tidur, gelisah, makan gak mau, rungsing gitu. Jadi suka gak suka, setiap perempuan pada akhirnya adalah pemimpin sih. Pemimpin untuk dirinya sendiri, untuk keluarganya dia. Karena percaya deh kalau ibu rumah tangga tuh garungsing, wah suami juga gak nyaman di rumah, keluarga gak nyaman. Akhirnya kekerjaan juga akhirnya gak nyaman gitu. Makanya setiap perempuan harus punya kemampuan untuk memimpin sih. Kenapa akhirnya tuh penting banget bagi seorang perempuan itu buat menjadi pemimpin atau mengembangkan sisi leadershipnya nih mbak? Ya karena ini pada akhirnya kembali lagi ke pengembangan diri kita sebagai individu. Pastikan kita ingin berkembang, ingin berkontribusi lebih baik dengan masyarakat gitu. Sebagai pemimpin tentu kita harus memanage diri kita dengan baik, mencintai diri kita, mengetahui, lagi mengenali diri kita, prioritasnya apa, kemudian opportunity yang ada di depan kita tuh apa. Dengan begitu kita bisa memastikan, memilih, oke pilihanku aku mau melakukan yang ini. Karena secara dampaknya lebih luas misalnya dan sejalan dengan mimpiku yang akan datang gitu. Jadi ketika dia tahu sebagai perempuan tuh harus bergerak kemana, akhirnya dia tahu juga nih, oh aku perempuan mempunyai harga diri, mempunyai nilai-nilai seperti ini. Maka aku gak akan membiarkan laki-laki misalnya tidak memperlakukanku dengan baik, sehingga aku memilih laki-laki yang memperlakukan aku dengan penuh kehormatan. Nah dari situ nanti dia akan membangun keluarga yang nyaman, yang bahagia, yang hangat gitu. Dengan keluarga yang hangat itu akan mendukung kita sebagai perempuan juga untuk bisa berkontribusi, bekerja lagi di luar gitu, merealisasikan mimpi-mimpi kita, berdampak ke masyarakat. Jadi penting banget untuk perempuan memimpin dan memiliki nilai-nilai yang positif, seperti para gonians dan ya akhirnya akan menjalani hidup yang positif juga. Oke, thank you banget nih Mbak Mesti ya. Terakhir, ini kayaknya obrolannya udah mulai dari tadi lagi terang-terangnya, sekarang udah mulai redum ya Mbak ya. Oke Mbak, terakhir mungkin Mbak Mesti punya pesan-pesan juga buat, kita nyebutnya disini leaderful women gitu ya. Oh, leaderful women ya. Yang juga ikutan menonton obrolan kita ini Mbak gitu ya, silahkan Mbak Mesti mau nyampein sesuatu. Oke, terima kasih banyak untuk leaderful women ya yang udah haggir di diskusi kita sore ini. Tadi mungkin yang aku ingin tekankan, pertama-tama kita harus yakin dulu nih, yang kita jalankan sudah yang terbaik gitu. Karena ketika kita melakukan yang terbaik, gak jauh-jauh sih pada akhirnya kembali lagi ke konsep ikhtiar, tawakal, ikhlas gitu. Jadi ketika kita yakin kita sudah melakukan yang terbaik, kemudian kita bisa memasrahkan apapun hasilnya, apakah itu keberhasilan atau kegagalan, sehingga kita harus mencoba lagi, kita yakin, oh, aku sudah lakukan yang terbaik kok, jadi kalau aku gagal di saat ini, berarti memang ini bukan jalanku, dan pasti ada jalan lain yang bisa aku lakukan, sehingga kita juga harus punya kapasitas fleksibel dan adaptif terhadap suasana apapun. Jadi di setiap suasana kita yakin, oh, aku bisa melakukan sesuatu di saat ini, dan ini bisa bermanfaat. Nah, setelah itu kita juga bisa ikhlas gitu. Jadi kembali lagi, selalu lakukan yang terbaik, dan pastikan prioritas kita dan support system juga penting banget untuk perempuan. Sangat, oke, makasih banyak Mbak Mesti. Thank you Mbak Suci. Obrolannya ya, obrolannya itu banyak banget, ininya ya Mbak, banyak banget yang bisa dipetik gitu ya, mudah-mudahan teman-teman juga. Iya, teman-teman semuanya ya, senang banget lah hari ini kita punya Mbak Mesti di sini, gitu ya, dengan segala ceritanya. Oke, teman-teman semuanya, ya, thank you udah nonton ya, buat, dan jangan lupa ikutin terus kita, karena ya kita akan terus memberikan inspirasi-inspirasi buat teman-teman semuanya, tentunya dari berbagai macam leaderful woman yang keren-keren lainnya, yang juga ada di negeri kita ya, amin. Mudah-mudahan terus semangat gitu ya, tadi yang kata Mbak Mesti ya, kita jalani semuanya dengan ikhtiar, tawakal, dan setelah itu kita ikhlas menjadi seorang perempuan yang akhirnya juga memberikan banyak kebermanfaatan, mulai dari sekitar kita, keluarga kecil kita, maupun juga kontribusi yang lebih besar lagi, dimanapun ruang-ruang peran dari teman-teman semuanya. Amin. Terima kasih Mbak Suci, terima kasih dari sebuahnya.